Saudara guna mencegah penyebaran COVID-19 dan mengantisipasi adanya varian baru Omikron di DKI Jakarta, petugas Satpol PP Jakarta Pusat memperketat penjagaan protokol kesehatan untuk para warga yang berolahraga di kawasan Bundaran HI, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas meminta warga untuk tidak berkerumun. Tidak hanya itu, petugas Satpol PP juga membubarkan pedagang kaki lima atau PKL yang nekat berjualan di Trotoar dan di kawasan Sudirman, Tamrin, Jakarta Pusat. Petugas mengimbau agar para warga terus taat pada protokol kesehatan. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran masih dalam masa lockdown akibat temuan kasus varian Omikron hingga 23 Desember mendatang. Namun jumlah pasien COVID-19 yang dirawat hari ini bertambah 13 orang dari hari sebelumnya. Total ada 127 pasien COVID-19 masih dirawat di rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran. Dengan penambahan 13 orang ini, total okupansi tempat tidur di Wisma Atlet Kemayoran menjadi 5,90%. Saat ini Tower 4 maksud kami dan Tower 7 Wisma Atlet Kemayoran difungsikan sebagai lokasi karantina bagi masyarakat yang kembali dari luar negeri selain Wisma Atlet Pademangan. Dan saudara untuk mengetahui perkembangan terkini dari rumah sakit darurat Wisma Atlet kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Francisco Donasiano yang sudah siap dengan laporannya di sana. Cisco selamat siang. Kemarin ada 2 pasien lagi yang dinyatakan menderita COVID-19 varian Omikron. Apakah kemudian ada pemisahan pasien Omikron dengan pasien varian lain? Atau pengaturan regulasi internal karantina pasien di dalam Wisma Atlet mengingat sifat varian ini masih terus diteliti? Itulah kemudian yang masih menjadi pertanyaan bagi kami, awak media, sebenarnya Niluh dan juga saudara terkait masalah adakah kemudian pembedaan antara pasien COVID-19 dengan varian yang lain dengan varian Omikron. Karena melihat dari ketika seseorang kemudian dilakukan tes PCR seperti udara dan positif COVID-19 ini untuk mengecek melalui whole genome sequencing atau tes secara menyeluruh seperti itu membutuhkan waktu sejaknya 3-5 hari. Sehingga akan dimungkinkan apabila kemudian masyarakat ini atau pasien yang terpapar COVID-19 dengan varian lain bisa saja bergabung ataupun juga bertemu dengan pasien lainnya sambil menunggu hasil tes tersebut. Niluh dan juga saudara mengingat bahwa memang saat ini juga pemerintah atau dalam hal ini juga DPR Wisma Atlet Kemayoran sendiri juga setiapnya merawat sejumlah pasien COVID-19 yang terpapar Omikron varian COVID-19 yang baru. Dan dari data kemudian yang kami dapatkan memang sampai saat ini jumlah kemudian total masyarakat di Indonesia yang terpapar varian COVID-19 B.1.1529 atau varian Omikron ini sudah mencapai 3 orang. Dimana bertambah 2 orang sebelumnya yang sebelumnya dinyatakan probable COVID-19. Dan kalau bisa kami gambarkan untuk situasi di Wisma Atlet Kemayoran saat ini kalau Anda bisa melihat di sebelah kiri saya itu ada tower berwarna kuning dan di sebelah kanan itu ada tower oranya. Sebelah kiri merupakan tower 7 itu biasanya digunakan untuk masyarakat yang kemudian repatriasi atau kembali dari luar negeri. Sedangkan ini tower sebelah saya adalah tower nomor 6 dimana itu digunakan untuk merawat pasien COVID-19. Hingga saat ini atau minggu pagi tercatat sudah ada 127 orang pasien COVID-19 yang dirawat. Hal ini bertambah 13 orang dari hari sebelumnya. Memang dari pihak pengelola rumah sakit darurat COVID-19 tidak menutup apabila kemudian ada pasien COVID-19 yang dirujuk ke Wisma Atlet ini. Ini Niluh dan juga Saudara Namun kalau bisa kami pantau memang situasinya jauh lebih berbeda apabila dibandingkan dengan 5 bulan lalu atau saat terjadinya gelombang kedua COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Yang bisa kami gambarkan saya sebagai penyintas beberapa waktu lalu ambulan hilir mudik silih berganti di kawasan ini. Bahkan kalau kami melihat untuk aktivitas yang ada di sini apabila kemudian biasanya banyak kemudian pasien COVID-19 yang berjemur di depan tower yang berwarna oranye atau tower berwarna oranye ini. Tower nomor 6 seperti itu namun hingga pagi hingga saat ini memang tidak banyak kemudian masyarakat yang kami pantau berada di kawasan tersebut. Apalagi kemudian kami juga melihat untuk di tower 1 ataupun 2 dan juga 3 kami melihat juga bahwa tidak banyak kemudian tenaga kesehatan ataupun penunjang operasional dari Wisma Atlet Kemayoran yang hilir mudik untuk setidaknya mengambil pesanan dari ojek daring seperti itu yang biasanya untuk aktivitasnya ini cukup ramai kalau bisa kami gambarkan seperti itu Niluh dan juga Saudara. Namun sejak dilakukan penutupan sementara yang dilakukan oleh pihak pengelola Wisma Atlet sendiri untuk aktivitas-aktivitas tersebut nyatanya itu dibatasi. Namun apakah ini kemudian dilakukan pembatasan tidak boleh keluar kamar atau tidak inilah yang kemudian informasi yang masih terus kami nantikan dari pihak pengelola Wisma Atlet. Namun kenapa lockdown ini diambil atau langkah ini diambil adalah utamanya mencegah ataupun mitigasi transmisi dari penyebaran COVID-19 varian Omicron yang berada di Wisma Atlet. Baik, terima kasih informasi Anda Jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano langsung dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.